Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konten kali ini rasanya bakal masuk banget kalau dijadikan PC Kiri Hore Tapi sebelum dijadikan rakitan PC kita bahas dulu fitur-fiturnya Sebelum dilanjutkan gak ada salahnya membantu saya mengembangkan channel ini Supaya terus eksis nih membahas teknologi Baik dari zaman company hingga zaman Pak Jokowi Eh bentar lagi Prabowo ya Caranya cukup tekan tombol subscribe, lonceng Kalau gak keberatan tekan tombol thanks di sisi kelasnya Salah satu soket Intel yang mungkin bakal jadi soket abadi nih Karena hingga saat ini masih banyak yang pake dan masih juga dijual barunya Bahkan soket ini jadi andalan rakitan PC Kiri Hore Yap Intel LGA-1155 dengan soket H61 Rasanya kebalik gak sih? Sorry sorry Maksud saya soket LGA-1155 dengan chipset H61 Ini baru bener Dan merk satu ini mungkin udah gak asing lagi bagi kalian Apa coba? Yaudah lah Gak ada yang jawab, saya jawab sendiri nih Aishurik H61 Harga barunya hanya 320 ribu rupiah nih Dengan garansi resmi 1 tahun ya Dan ini harga di Shopee ya Kalau top 8 gak ada sih kayaknya Ada juga harganya kok lebih mahal ya Hmm Dari dusnya udah keliatan sih kalau ini produk Aishurik Karena Aishurik paling demen sama warna ungu Dan kayaknya bakal jadi ciri khas Aishurik kali ya Di bagian dus depan ada tipe lengkapnya Sama informasi kalau motherboard ini support MPME Sedangkan pada bagian belakang Ada informasi motherboard ini udah support PC AE30 Hmm Semakin penasaran sama motherboard besutan Aishurik ini Tapi kita lihat dulu dong paket penjualan yang diberikan Pertama ada back panel Satu kabel sata warna merah Satu DVD driver Ini kok kayak gak asing ya Catakan di DVD drivernya Kemudian satu user manual yang simple banget nih Dan udah gitu doang Nah beginilah penampakan motherboard Aishurik ini Boardnya udah berwarna hitam ya Ini ada konektor 4 pin prosesor Sama di atasnya ini konektor 4 pin CPU cooler Kemudian 2 slot RAM berwarna biru Dengan maksimal RAM yang bisa dipasang hingga 16GB Terus 3 slot sata model berdiri Ada konektor USB 3.0 Sama di atas konektor USB 3.0 ini adalah konektor front panel Dan di atas slot VGA ini ada konektor USB 2.0 Terakhir ada konektor HD audio Nah ini dia nih slot NVMe nya Yang mana disini udah dipasang bautnya ya Di bagian input output ada 2x USB 2.0 D-Sub, HDMI, 4x USB 2.0, LAN dan audio Sayang banget sih ya Di bagian belakang ini gak ada USB 3.0 Tapi minimal di bagian depan udah disediain USB 3.0 Oke langsung aja kita lakukan uji coba Disini saya pake prosesor Intel Core i5-3470 RAM 16GB DDR3 merek Hynix dan SSD merek lokal nih Yaitu Venom RX Ya bentar nih, ini jangan di skip ya Ini penting banget nih Kalo gak NVMe kalian gak bakal kebaca alas gedetek Di deket slot NVMe ini ada switch buat merubah ke mode M2 SATA Atau M2 NVMe Buset dah, canggih ya Bisa support M2 SATA atau NVMe Walaupun harus merubah switch terlebih dahulu Tapi mohon maaf biasanya gak punya M2 SATA Jadi yang saya coba yang NVMe aja nih Tampilan BIOS iSURIC H61 ini khasnya motherboard kiri-kiri Begitupun juga tampilan menu-menunya Di bagian Advanced ini ada NVMe Configuration Dan bisa dilihat ya SSD saya terdeteksi dengan baik nih Dan juga kalo kalian masuk ke menu key control Motherboard ini support UEFI Ya memang harusnya udah gitu sih ya Tipset H61 memang udah support UEFI Dan biar tau ada kendala atau gak Kita lakukan proses instalasi Saya pake Windows 10 build terbaru dengan mode UEFI Dan pake onboard terlebih dahulu Lagi-lagi yang mau tau proses instalasi lengkap Windowsnya Nanti saya taruh di akhir jaman Maksudnya akhir video Oke kita lakukan pengujian Dan kecepatan SSD Venom di motherboard ini Ternyata kecepatannya standar sih ya Maksudnya standar untuk motherboard kelas-kelas murah gini Kecepatan bacanya tembus di angka 1566 dan tulisnya 1474 MB per second Jauh lebih baik hasilnya dibandingkan SSD SATA Ataupun hard disk Kalau kalian perhatikan Di CPUG terbaca PCI-nya udah kosong Dan ini pake VGA on board Nah kalau kalian pake VGA card Yang support dengan PCI-e termasuk juga prosesornya ya Ternyata beneran udah PCI-e 3.0 Berjalan di X8 Bukan X16 ya Lanjut kita lakukan backsmart aplikasi Cinebank Di aplikasi Cinebank R15 Skor prosesornya hanya dapet di angka 465 CB Sedangkan di Cinebank R23 Dapet skor di angka 2574 VTS Untuk multi-core-nya Dan 702 VTS untuk single-core-nya Oh ya satu lagi Kecepatan LAN motherboard ini Belum gigabit Baru megalomain Eeeh Apaan sih maksudnya Megabit Alias 100 megabit per second Selama melakukan backsmart Cinebank Yang suhu prosesor i53470 Dengan stock cooler ini Ternyata cukup adem Mentok-mentoknya sih Cuma di angka 77 derajat celcius Nah gimana nih yang penasaran Atau malah ada juga yang bingung Kok NVMe-nya gak kebaca Ya sama dong Awalnya juga saya bingung Eh ternyata ada switch-nya Yang ini gak saya perhatiin Di awal unboxing Oh ya selama instalasi Windows Dan pengujian aplikasi Gak ada kendala apapun Di motherboard ini Kalau abnormal Biasanya sih Blue screen Crash dan sebagainya Nah kalau ini Aman-aman aja Dan kedepannya Bakal saya jadikan PC Rakitan Pakai motherboard iSurik RAM-nya iSurik Sama figianya iSurik Jadilah nih iSurik Gaming Keren gak tuh Tapi sabar ya Malum Kerja sendiri Mau mail sendiri Tapi itu dulu Sekarang saya udah ada temennya Siapa bos Lah ini dia nih Baru nomor Kemana aja loh Saya ngomong sendiri lagi nih Jujur Saya paling demen Ada brand baru kayak gini Apalagi yang suka banting harga nih Biar yang jual bekas Itu pada nyadar Atau brand lain itu Pada ketar-ketir Kalau harganya Murah Ya harapan kedepannya iSurik bisa lebih baik lagi nih Buat after salesnya Karena gak bisa dipungkiri juga sih Siapa yang gak suka murah Dan kondisinya baru lagi Oke guys Sampai disini aja dulu Bahasan motherboard murah Besutan iSurik ini Jangan lupa support terus channel ini Dengan cara subscribe Like dan share Terima kasih udah mampir Di NK Channel Sampai jumpa Sampai jumpa